Hai publik hari ini sedang mengunduh beberapa hari ini berkait dengan amat tumpang yang gantinya sebesar simpang simpang informasi tempat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apa sikap dari Hanura sendiri kalau sikap dari Hanura sendiri artinya semestinya kan dia mengeluarkan nomor ini dari sekretariat sekretariat ini mengeluarkan nomor aksi perakun sekian 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 nah itu baru bisa dibawa dari pementerian kalau dia tidak ada nomor bagaimana yang mulai asipkan disini Pak Roni apakah ini bisa disebut dengan pembegalan demokrasi DPR karena kami tiga fraksi ini artinya mencantumkan namanya Ibu Jadrina kalau dia memang tidak ada kalau dia memang tidak ada ya lurus-lurus saja tapi kan Hanura Bu Jadrina terus kemudian Nasden Bu Jadrina Demokrat Bu Jadrina dan Budi Benawan artinya ini harus diusulkan juga namanya menurut pengetahuan Pak Roni anggota Dewan yang terhormat dari paksa Hanura apa sih sesungguhnya tugas DPR ini dalam konteks apa penyampaian nama PID ini kira-kira ini tugasnya apa batasannya hanya memunculkan tiga nama saja misalnya paling banyak ya kan sesuai dengan itu atau DPR ini menurut pengetahuan Pak Roni sebagai anggota Dewan dapat langsung memutuskan eh kamu tidak usah saya satu saja apa-apa seperti apa sih ini cara ininya saja karena publik jagad maya kalau membangun ini menunggu informasi yang seterang-terangnya terkait dengan persoalan ini betul nah jadi kalau menurut saya DPR itu kan mempunyai tugas untuk mengusulkan nama yang telah disepakati atau usulan-usulan paksi yang telah disepakati dengan nambang batas tiga nama tadi dengan nambang batas tiga nama boleh dua boleh tiga dan tidak boleh lebih dari empat harus tiga atau dua kemudian kalau namanya ada kesepakatan juga disitu berdasarkan prestasi ya satu juga cukup artinya menurut Pak Roni kewenangan DPR itu hanya katakan mengakomodir apa aspirasi-aspirasi yang berkembang dari faksi-faksi usul-usul ini tadi dibentukkan dalam sebuah surat lalu surat ini dikirim ke keren lebih seperti itu dikirim ke kementerian tidak ada otoritas bahwa DPR itu apa-apa misalnya langsung mensortir misalnya eh saya tidak cocok kamu tepil saja begitu kan ini saja yang dimainkan ini yang barangkali kita ulangi apakah ini barangkali yang menurut Pak Roni dianggap apa hak demokrasi terutama dari praksinas apa yang urai dibegalkan begitu lah keren-keren kan yang keterangan dari ini aja dari edawan dulu dianggap